Hai semua, jumpa lagi di channel Pabku. Di video kali ini saya mau buat tongseng daging sapi tanpa santan yang rasanya enak banget dan gampang cara buatnya. Untuk cara pembuatannya dan bahan apa saja yang saya gunakan, tonton sampai selesai videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Pencet loncengnya juga agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Pabku. Selamat menonton! Pertama, siapkan 500 gram daging sapi, kemudian potong-potong dengan ukuran agak kecil atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah semua daging selesai dipotong, ini disisikan dulu. Siapkan seperempat kol, ini saya potong-potong agak besar. Setelah kol selesai dipotong, ini disisikan dulu. Siapkan 2 buah tomat, lalu potong-potong memanjang. Setelah selesai dipotong, ini disisikan dulu. Siapkan 3 batang daun bawang, lalu iris-iris kecil. Setelah daun bawang selesai diiris, ini disisikan dulu. Siapkan cabai secukupnya. Saya gunakan 7 buah rawit merah dan 6 buah rawit hijau. Ini disisikan dulu. Untuk bumbu yang dihaluskan, disini saya sudah siapkan 6 butir bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 butir kemiri, 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, kemudian ulek hingga halus. Ini juga bisa dihaluskan menggunakan blender atau chopper. Setelah bumbunya halus, ini disisikan dulu. Siapkan wajan, masukkan minyak goreng secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan. Tumis hingga bumbunya matang. Setelah bumbunya matang, masukkan 3 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, 2 batang serai yang sudah digeprek, 2 ruas lengkuas yang sudah digeprek, Tumis hingga baunya harum atau sedikit layu. Setelah baunya harum dan sedikit layu, masukkan daging yang tadi sudah dipotong-potong. Tumis hingga warna dagingnya pucat. Setelah warna dagingnya pucat, masukkan 1 liter air, masak hingga mendidih dan airnya sedikit menyusut. Setelah airnya mendidih dan airnya sedikit menyusut, masukkan 1 sendok teh gula pasir dan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk rasa sapi, bisa gunakan roiko atau masako, 1 sendok teh lada bubuk setara 1 saset, masukkan 2 sendok makan kecap manis, setara 1 saset kecil, masak hingga bumbunya meresap dan dagingnya matang. Ini juga boleh ditutup agar dagingnya cepat empuk, tapi karena saya tidak suka yang terlalu empuk, jadi saya tidak gunakan tutup. Untuk airnya, ini bisa disesuaikan sendiri. Apabila dagingnya belum empuk dan airnya sudah menyusut, bisa ditambahkan airnya lagi hingga dagingnya empuk. Setelah airnya menyusut dan dagingnya empuk, masukkan kol yang tadi sudah dipotong-potong, irisan tomat, daun bawang, dan cabai. Masak kembali hingga mendidih. Untuk kematangannya disesuaikan selera saja, boleh sampai matang atau setengah matang. Saya akan masak sampai kol dan tomatnya matang. Setelah mendidih, ini sudah matang, lalu angkat dan sajikan ke dalam wadah. Nah, ini dia tongseng daging sapinya sudah jadi. Ini mau saya cobain dulu. Ini aromanya benar-benar harum banget. Ini juga sudah saya taburi dengan bawang goreng. Untuk rasanya, ini beneran enak banget. Puahnya gurih, khas rempah tongseng. Dagingnya empuk, rasanya mantap. Buat kalian yang mau coba bikin, saya doakan semoga berhasil ya. Selamat mencoba. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.